Ya Pak, kan kemarin bikin robot yang Raisa itu ya Pak ya? Iya, iya. Nah itu boleh diceritain nggak sih Pak? Awal mulanya kepikiran buat bikin robot itu, terus idenya dari mana gitu Pak? Siapa pencetusnya awal mulanya gitu Pak? Boleh diceritain Pak? Oh ya, ya. Baik, jadi kalau di ITS sendiri itu kami mempunyai tim robot, nah setiap tahun itu kami punya kompetisi gitu sebenarnya, punya kompetisi baik regional, nasional maupun internasional, sehingga kami rutin membuat robot dan kami punya tim. Nah saat pandemi kemarin itu ternyata lomba-lombanya itu banyak yang di-cancel, ceritanya gitu. Banyak yang di-cancel sehingga tidak jadi lomba. Nah ternyata di lain pihak, waktu itu dari rumah sakit UNER, RS UNER, Rumah Sakit Universitas Erlangga, itu memerlukan robot yang bisa membantu para medis untuk penanganan awal-awalnya COVID. kami kemudian diminta itu untuk membuat, mendesain sebuah robot yang kira-kira bisa digunakan untuk membantu para medis. Dan kemudian kami bekerja sama dengan UNER waktu itu, mengajukan pendanaan, semacam penelitian gitu, proposal penelitian ke Ristek Dikti, ke BRIN. Nah dari situ kemudian akhirnya dengan berbekal penelitian itu dan memang kami sudah punya teknologinya, waktu itu cepat sekali mereka meminta dalam waktu dua minggu itu selesai satu robot. Itu ceritanya. Nah karena kami pun sudah punya, pengerjaannya cepat karena sebenarnya kami sudah punya teknologinya, kami sudah punya teknologi, kami punya ada tim robot Ichiro, tim robot Ichiro itu tim robot yang, robot sepak bola yang bentuknya humanoid, bentuknya seperti manusia, punya kaki, punya tangan, itu kami sudah punya, kemudian ada lagi kami juga punya tim robot sepak bola yang beruda. Nah kami gunakan teknologi-teknologi itu kami comot-comot, kemudian kami buat robot servis Raisa itu dalam waktu yang cepat, waktu itu dua minggu kami selesai. Gitu, ceritanya gitu. Kemudian dipakai di UNER, lalu sekarang sampai sekarang sudah banyak juga di aplikasikan di beberapa rumah sakit. Oh berarti sekarang robotnya sudah banyak ya Pak ya? Sudah, sudah. Kami sudah ada di UNER, di rumah sakit UNER ada, kemudian ada beberapa sponsor, ada beberapa perusahaan yang membantu rumah sakit dengan membelikan robot. Ada dari Protelindo itu membelikan untuk robot kami, diletakkan di rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya, kemudian ada lagi yang diletakkan di rumah sakit Saiful Anwar, Malang, kemudian barusan juga hari ini serah terima dari Portamina itu memberikan robot kami ke rumah sakit Susada Utama. Jadi ada beberapa. Oh gitu, kira-kira total ada beberapa robot Pak yang sudah jadi, yang sudah mulai dioperasi? Yang sudah dioperasikan sembilan, sembilan robot. Sembilan robot di rumah sakit-rumah sakit yang tadi disebutin tadi itu ya Pak? Ya, ada di UNER itu empat, kemudian Dr. Sutomo dua, Seiful Anwar satu, Tuzada Udama satu, kemudian yang lainnya masih dirakit, nanti rencananya ada yang dibawa ke Jakarta juga. Pak, kalau sebenarnya apa aja sih Pak yang bisa dikerjain sama robot ini gitu kan, katanya bisa buat menggantikan, membantu pekerjaan perawat di rumah sakit gitu, sebenarnya apa aja Pak yang bisa dikerjain gitu Pak, tapi apakah beneran bisa gantiin perawat gitu, tugasnya perawat atau cuma membantu gitu Pak? Kalau menggantikan kan tidak sebenarnya, memang dari awal kita enggak berani untuk menggantikan secara penuh, tidak, tapi digunakan untuk membantu perawat dan tenaga medis. Kalau awalnya, waktu di awal-awal dengan rumah sakit UNER, akhir itu, robot itu digunakan untuk mengantar makanan ke pasien, jadi menggantikan peran perawat, biar perawatnya enggak terlalu banyak berada di ruang yang terinfeksi, nanti mengantarkan makanan, obat, dan barang-barang titipan dari pengunjung itu ke pasien, dan sebaliknya. Jadi begitu yang digunakan di awal. Seiring dengan penggunaan Raisa, kemudian muncul beberapa keperluan. Kemudian keperluan itu kami kembangkan juga di robot. Seperti contoh, ternyata pihak rumah sakit itu memerlukan robot yang digunakan untuk masuk ke ruang ICU. Di mana kalau yang sebelumnya, yang di awal itu, robot itu mengantarkan makanan atau minuman, atau obat itu ke pasien, nanti pasien yang ngambil ke robot, pasien yang ngambil tiraknya robot, ternyata kemudian sekarang diperlukan yang untuk ICU, di mana ICU itu pasiennya enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dokter itu perlu melihat detail dari peralatan-peralatan yang di ICU, melihat infus, melihat katheter, dan lain sebagainya. Akhirnya kami kembangkan robot Raisa yang dilengkapi kamera yang bagus dan dikendalikan, itu bisa mengamati perangkat-perangkat di ICU. Kemudian kembangkan juga, ternyata dari dokter Stomo perlu untuk robot, untuk disinfektan. Untuk disinfektan barang-barang miliknya pasien, akhirnya kami kembangkan juga. Kemudian ternyata di UNER juga perlu robotnya itu bisa keluar masuk pintu, karena pintunya itu enggak dibuat otomatis. Nah, pengen pintu yang bisa otomatis terintegrasi dengan robot, kami buat juga modulnya, sehingga robot dan pintu itu bisa kerjasama. Kalau robotnya mendekat, pintunya bisa dibuka otomatis. Jadi sekarang sudah selain hanya mengantarkan barang, juga untuk ke ICU, untuk disinfektan, dan kami gabungkan dengan beberapa sensor yang lain, bisa untuk mengukur suhu, untuk deteksi pakai masker atau tidak. Kemudian juga kami hubungkan dengan pintu. Oh, berarti robotnya itu tergantung kebutuhan ya, Pak? Tergantung kebutuhan yang minta, gitu, atau konsumen sendiri yang minta robotnya itu ya, Pak? Iya, iya. Kami biasanya, karena kan kami waktu dulu di awal-awal kan kami anggap itu keperluan basic saja. Ternyata diperlukan pengembangan dalam perkembangannya, maka kami pakai, kami kembangkan juga robotnya. Pak, tapi kalau dari keunggulannya sendiri, dari robot ini apa sih, Pak? Apakah cara pengoperasiannya lebih mudah atau ada keunggulan yang lain, gitu? Kalau yang kami lihat, karena ada beberapa robot service juga yang dikembangkan, kalau yang kami lihat itu karena penggunaannya lebih mudah. Pertama, karena kami menggunakan joystick dan kami buat kontrolnya sesmooth mungkin, sehalus mungkin, sehingga barang-barang yang diletakkan di rakannya itu nggak akan jatuh. Tapi cepat, tapi tetap smooth. Kami masukkan beberapa algoritma kontrol di situ. Itu yang saya lihat, karena kalau kami lihat sebelum robot, yang selalu kami lakukan sebelum robot di Gliber ke rumah sakit, kami coba undang perawat dan orang IT-nya untuk mencoba robotnya, karena agar terbiasa. Nah, itu mereka mengatakan bahwa itu mudah. Karena latihan sebentar saja itu sudah bisa bagus, sudah bisa menghalangi, sudah bisa menghindari rintangan dan lain sebagainya. Jadi, yang kemungkinan sih penggunaan. Dan itu. Dan juga kami remote robot itu pakai Wi-Fi, jadi walaupun dari jauh ke halang tembok macem-macem, itu robot kami tetap bisa dijalankan. Karena saya lihat biasanya beberapa robot itu, dia menggunakan radio kontrol biasa, nanti ke halang tembok sudah sulit. Kalau robot kami tidak. Berarti ada sensornya sendiri ya, Pak? Sensornya kami punya juga yang untuk menghindari halangan, tapi yang remote-nya, yang remote-nya, kan robotnya di remote-nya, nah itu kami menggunakan Wi-Fi. Jadi, asumsi kami dalam satu rumah sakit itu punya banyak Wi-Fi, sehingga nanti ke halang tembok dan lain sebagainya itu tidak masalah. Bahkan di lantai manapun itu tidak masalah. Oh, gitu. Berarti kalau... Yang menurut kami kelebihan dibanding yang lain. Oh, berarti kalau sebelum di-deliver itu, perawat atau staff IT-nya itu dibikin pelatihan dulu singkat gitu ya, Pak? Iya, iya. Selalu kami buat pelatihan. Iya, benar. Dan itu mereka mengatakan bahwa mengendalikannya mudah. Pak, selama pembuatan robot ini, tantangannya apa sih, Pak, yang pernah dialamin gitu, Pak? Sejauh ini... Oh, iya, pasti ada. Sejauh ini kesulitan atau tantangan yang kami hadapi, tapi perlahan-lahan bisa kami atasi. Itu adalah karena pandemi ini, COVID ini, maka kami tidak bisa sebebas dulu untuk mengerjakan robot. Karena kampus ITS juga beberapa kali lockdown. Kemudian Surabaya juga beberapa kali ada pembatasan, sehingga kami keluar masuk Surabaya, karena ada beberapa yang kami kerjakan di luar kota itu agak sulit. Dan barang-barang yang kami gunakan itu semakin sulit. Kalau di masa pandemi ini. Sebagai contoh, barang motor dan lain sebagainya itu agak sulit dicari. Dan biasanya kami import, tapi karena pandemi ini agak sulit import. Itu yang kami temui. Seperti contoh webcam pun juga gitu. Webcam dulu murah seharga 1,5 itu sudah dapat. Sekarang sulit sekali nyari webcam, karena pandemi kayaknya importnya enggak masuk dan banyak orang menggunakan Zoom sehingga sulit. Itu yang beberapa kendala yang kami hadapi. Oh gitu. Berarti kendalanya lebih ke spare part ya Pak, sama teknis ya Pak ya, karena... Iya, spare part. Karena itu. Pak, terus Pak, kan tadi Bapak bilang kalau ITS itu punya tim robot sendiri gitu ya Pak. Berarti udah banyak dong Pak robot yang selama ini dibuat sama ITS. Dan biasanya buat bidang apa tuh Pak? Oh ya, sudah banyak. Kami di ITS sendiri... Bentar, maaf ya. Kami di ITS sendiri punya banyak tim robot. Kebetulan saya pembina unit kegiatan mahasiswa robot di K. Jadi total kami ada sekitar 12 tim robot. Bentar. Bentar, saya. Ada 12 tim robot. Ada 12 tim robot. Nah, itu masing-masing punya membuat robot sendiri-sendiri. Ada banyak. Ada yang kami gunakan untuk robot sepak bola. Baik itu yang punya kaki maupun beruda. Ada yang kami gunakan robot untuk memadapkan api. Jadi asumsinya di ruangan, ruangan-ruangan kecil gitu, nanti robotnya harus mencari api dan mematikan pemadam api. Ada yang kami gunakan untuk pemetaan. Kami membuat robot yang di darat maupun di udara. Di udara kami gunakan untuk pemetaan, untuk menjatuhkan barang apa, misalnya mengantarkan barang di udara. Itu kami buat seperti itu. Bahkan juga kami selain di udara, darat dan udara, kami juga punya robot yang di air. Ada robot-boot. Robotnya berbentuk perahu yang berjalan otomatis. Kalau robot yang bentuk perahu itu biasanya digunain buat apa, Pak? Robot perahu sebenarnya begini. Karena sekarang ini masuk ke industri 4.0 ya. Kemudian ada lomba yang di Amerika itu memang diarahkan untuk perahu. Jadi agar perahu-nya itu bisa diprogram, dia bisa jalan otomatis. Jadi kalau routernya kemana, dia bisa ngikuti rute itu. Kalau ada halangan, dia bisa belok sendiri. Dan juga dia bisa otomatik docking. Jadi ketika misalnya di pelabuhan, dia docking gitu, dia bisa otomatis dockingnya. Nah, itu yang dilombakan seperti itu. Itu sudah digunain, Pak, tapi yang robot-boot itu. Yang kami buat. Udah ada yang menggunakan, yang perahu sendiri udah ada yang menggunakan gitu, Pak. Apakah nelayan atau industri perikanan di Indonesia? Oh, belum. Sejauh ini belum ada yang menggunakan. Kami hanya gunakan untuk lomba saja. Tapi tahun ini, ITS juga akan membuat robot perahu yang otomatis. Nah, rencananya untuk kayak antarpulau gitu, model-model gitu. Oh, gitu ya, Pak. Pak, balik lagi nih, Pak, ke robot Raisa tadi. Yang kami kembangkan menjadi perahu yang lebih besar. Kalau sebelumnya kecil. Oh, gitu, Pak. Pak, balik lagi nih, Pak. Kalau ke robot Raisa, rencana ke depannya itu, Pak, gimana, Pak, sama robot Raisa sendiri? Terus kan tadi berarti udah dikomersilin, ya, Pak. Itu akannya berapa, Pak, dari robot Raisa sendiri untuk satu unitnya? Kalau rencana ke depan, kami masih akan tetap mengembangkan. Karena ada beberapa usulan dari rumah sakit itu, sebagai contoh, robot Raisa itu ingin dia diletakkan di front office gitu. Jadi harapannya robotnya itu bisa memperingatkan di rumah sakit. Banyak sebenarnya, banyak, masih banyak. Karena rumah sakit sendiri punya, terkadang punya apa, keinginan khusus. Kemudian kalau harganya, saya kurang tahu karena yang jualan itu PT ITS, jadi saya kurang tahu real harganya. Tapi kalau nggak salah, sekitar Rp180-an, sekitar itu. Berarti nantinya robot ini akan digunakan untuk apa aja nih, Pak, robot Raisa sendiri? Masih tetap, masih di, untuk pelayanan COVID ini. Tapi kalau mungkin nampaknya, walaupun setelah COVID masih tetap, apa, bisa digunakan oleh rumah sakit. Jadi masih tetap, untuk pelayan saja sih, untuk pelayan. Tapi kami mengintegrasikan dengan berbagai sensor untuk menambah, untuk meng-update-update. Termasuk sebenarnya kami juga sudah membuat robot Raisa ini kan di remote. Kami sudah membuat versi yang otomatis dia. Itu sudah. Tapi tergantung keperluan rumah sakitnya. Kalau dari, kan ini kan masih dipakainya di Indonesia doang nih ya, Pak ya. Dan masih di daerah Jawa Timur kan ya, Pak. Nah, itu tadi Bapak rencana ke Jakarta juga gitu. Nah, kalau dari pihak asing sendiri ada nggak, Pak, yang tertarik dengan robot ini, Pak? Sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada yang ngontak dari asing. Cuman dalam waktu dekat ini, kemungkinan bukan dalam komersil, tapi ya. Dalam waktu dekat ini, kemungkinan akan ada semacam kerjasama riset dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang juga tentang penanganan COVID. Nah, rencananya kami dari ITS mau mengangkat robot ini untuk bisa dikerjasamakan. Entah itu dikembangkan bareng-bareng atau bagaimana itu. Rencananya sih ini kami ada kerjasama dengan MIT. Dalam, jadi kami ada konsursium MIT, ya, konsursium di Indonesia ada konsursium MIT antara ITS, ITP, dan lain sebagainya. Nah, rencananya akan ada, Pak, penelitian bersama tentang penanganan COVID ini. Nah, rencananya kami dari ITS akan membawa robot itu, tapi dalam bentuk kerjasama penelitian. Berarti nanti kayak sejenis proposal aja nanti apakah nantinya akan dikembangkan atau akan dibuat sesuatu versi yang baru atau gimana? Itu tergantung nanti dari diskusinya gitu. Oh, gitu, Pak. Iya. Iya, iya. Nanti, Pak, kan tadi cuma untuk pelayanan, ya, Pak, ya. Ada rencana nggak, Pak, untuk bikin robot jenis lain gitu? Untuk yang medis sendiri dari penanganan COVID ini? Sejauh ini. Robotnya ya, maksudnya robot. Kalau dari ITS kami sebenarnya ada beberapa robot yang bukan hanya untuk pelayan. Kami punya membuat robot lagi namanya Violeta, namanya kalau pernah dengar. Itu untuk desinfektan yang menggunakan UV. Itu, menggunakan UV. Tapi robot, sama sebenarnya kami yang buat, tapi versi yang lain dari Raisa. Bukan namanya Raisa, tapi nama yang lain yang memang khusus untuk desinfektan UV. Kalau rencananya yang lain, sebenarnya kami tetap akan mengembangkan robot itu untuk robot, memang robot pelayan. Tapi dengan perbagai integrasi ke sensor dan aktuator yang lain. Yang rencana ke depan. Oke, Pak. Terakhir nih, Pak. Kan tadi kan bikin robotnya kan untuk sepak bola, medis, terus yang bikin robot-bot juga gitu ya, Pak. Kalau dari untuk sektor pertanian sendiri ada nggak sih, Pak? Karena kan sekarang Indonesia udah masuk ke pertanian 4.0 ya, Pak. Apakah ada kerjasama gitu untuk membantu pertanian? Kalau kerjasama pernah kami bekerjasama, tapi sekarang sedang sekitar 2 tahun ini kami nggak mengerjakan yang robot pertanian. Kami pernah membuat robot pertanian semacam, dia untuk manjat, manjat apa? Manjat pohon gitu. Jadi memotongi bagian atas-atas apa? Tapi bukan untuk pertanian sih, perkebunan. Jadi memotongi bagian-bagian ranting-ranting gitu dengan robotnya manjat. Itu ada. Kami pernah yang membuat seperti itu. Tapi kalau untuk pertanian, kami belum. Tapi sebenarnya kami memungkinkan untuk dikembangkan misalnya, sebagai contoh kami sekarang membuat robot kami itu untuk, nanti mungkin sekitar 17 Agustus-an itu launching, robot untuk autonomous car, tapi di dalam ITS. Nah, sebenarnya kalau itu dikembangkan, dipindahkan misalnya ke mekanisasi pertanian, misalnya traktor, dan lain sebagainya, sebenarnya itu bisa. Tapi kami belum ke situ. Tapi sangat memungkinkan. Berarti sangat memungkinkan untuk bikin robot untuk sektor pertanian gitu ya Pak ya? Dan membantu pertanian. Iya, sangat mungkin. Gitu. Oke deh. Ya, oke deh Pak. Tadi terima kasih buat waktunya untuk wawancara ya Pak ya. Nanti. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Nanti lain kali kalau ada inovasi baru, boleh ya Pak ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sari Agri? Boleh, boleh. Boleh, silakan. Terima kasih Pak buat waktunya Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang.